Mayoritas penghuni rumah menggunakan pintu berbahan kayu, karena lebih praktis dan lebih memberikan kesan pada rumah. Namun, pintu jenis ini rentan rusak atau bermasalah. Tanda-tanda permasalahan ini terlihat saat kamu mengalami kesulitan membuka pintu. Ketahui penyebab dan cara mengatasinya di video ini. Periksa pintu dan kusen. Cek pada bagian kusen pintu apakah bersih atau tidak. Cet, debu, atau kotoran bisa menumpuk di sekitar kusen pintu dan membuat pintu menjadi serat. Bersihkan dengan lab basah atau kain microfiber, tetapi jangan sampai membuat permukaan kayu terlalu basah. Kencangkan engsel. Pintu serat kemungkinan disebabkan karena beberapa skrup yang longgar dan mungkin kamu cuma perlu mengencangkan engsel untuk memperbaikinya. Jika skrup berputar tapi tidak kencang, coba ganti dengan skrup yang lebih besar untuk mengencangkannya. Mengatur posisi platnya juga dapat membantu mengatasi pintu yang terus-menerus serat. Amplas sisi pintu. Jika pintu masih serat, ada kemungkinan kayu pada pintu menjadi bengkak dan memuai. Karena kelembapan atau perubahan suhu musim. Kamu bisa memangkasnya sedikit dengan mengamplas bagian sisi pintu.